Di sebuah rumah yang cukup jauh dari kota, seorang ibu tiba-tiba melihat anaknya berperilaku aneh tak seperti biasanya. Beberapa hari sebelum kejadian, Sarah yang merawat anaknya sendirian akibat perceraiannya, mengajak Chris ke sebuah taman bermain dan kemudian pulang ke rumah. Dengan mobil tuanya, mereka menuju rumah yang mengharuskan mereka melintasi jalur sepi yang berada di pinggir hutan. Dalam perjalanan, sambil memegang mainan favoritnya, Chris mengadu bahwa dirinya kesal dengan seorang murid yang selalu membuli dirinya. Namun ketika Sarah ingin menenangkan anaknya, tanpa diduga ada seorang wanita tua berdiri di tengah jalan yang menyebabkan mobilnya kehilangan kaca spion saat menghindarinya. Dia kemudian turun sambil menyuruh Chris tetap di mobil. Saat mengambil kaca spionnya, wanita tua itu melihat ke arah Chris yang membuat Sarah takut dan langsung pergi. Setelah sampai, Sarah merapikan rumah yang baru dia tempati itu, sementara Chris asik bermain dengan mainan favoritnya. Sarah kemudian memberikan kode pada anaknya untuk bermain jelek-jelekan muka yang selalu digunakannya agar Chris mau makan. Ketika Sarah mengambil alat di bawah gudang, dia mendengar Chris memanggil namanya dengan kencang sambil terdengar bunyi gaduh. Ternyata Chris ketakutan karena melihat laba-laba dan Sarah menangkapnya di toples. Chris ingin laba-laba itu dimatikan karena takut kembali lagi ke rumah. Sarah yang kasihan dengan binatang itu kemudian melepasnya, namun Chris langsung menginjaknya. Chris yang kesal dengan ibunya, langsung lari ke dalam hutan sementara ada sebuah benda langit yang jatuh ke arah yang sama. Beberapa menit kemudian, Sarah yang sedang mencari anaknya tanpa diduga melihat sebuah lubang yang sangat besar. Saat terpaku melihat lubang itu, Chris memanggilnya dan kemudian meminta maaf padanya. Keduanya pun pergi dari sana tanpa mempermasalahkan lubang besar tersebut. Malam harinya Sarah yang terbangun di tengah malam pergi ke dapur dan melihat pintu belakang sudah terbuka. Setelah menguncinya, dia pergi ke kamar Chris untuk memeriksa keadaannya dan kemudian memberi kecupan selama tidur. Keesokan harinya saat menjemput Chris di sekolah, Sarah melihat anaknya gelisah karena wajib mengikuti pertunjukan paduan suara di sekolahnya. Chris yang pemalu pun terpaksa melakukannya setelah mendapat dukungan dari ibunya. Malam harinya, Sarah berkumpul dengan teman-temannya dalam suasana santai sambil berbagi cerita. Louis yang merupakan seorang guru bercerita pada Sarah bahwa salah satu muridnya yang bernama James sudah dihabisi oleh ibunya sendiri tanpa diketahui alasannya. Diketahui bahwa ibunya James merupakan si wanita tua. Yang kemarin berdiri di tengah jalan yang hampir membuat Sarah dan Chris celaka. Kemudian pada tengah malam, Sarah melihat pintu belakang sudah terbuka lagi dan Chris tak ada di kamarnya. Dia pun terpaksa mencarinya sampai masuk ke dalam hutan namun tak menemukannya. Dalam keadaan panik, dia langsung menelpon polisi untuk meminta pertolongan. Namun tanpa diduga, Chris sudah ada di belakangnya. Sarah bertanya dari mana saja kamu, namun Chris menjawab bahwa dari tadi aku di sini yang membuatnya sangat bingung. Keesokan paginya Sarah meminta dokter untuk memeriksa kesehatannya, dan dia menunjukkan luka yang ada di kepalanya, sehingga dokter kemudian memberikan obat anti cemas. Keesokan harinya, setelah menyiapkan sarapan, Sarah memanggil-manggil Chris dan tanpa diduga anaknya sudah berada di meja makan yang membuatnya cukup terkejut. Saat malam hari sebelum tidur, Sarah dengan rutin meminum obat anti cemasnya. Di pagi hari tak seperti biasanya, Chris memberikan bunga yang membuatnya makin merasa aneh dengan anaknya. Namun tak terlalu dia pikirkan, dan kemudian memeluk anaknya sambil mengucapkan terima kasih. Beberapa hari kemudian saat menjemput Chris di sekolah, dia melihat kalau anaknya sudah memiliki banyak teman, termasuk berteman dengan murid yang selalu membulinya. Dalam perjalanan pulang, Chris tampak lebih rajin dari biasanya dan Sarah senang karena kini Chris sudah memiliki banyak teman dari yang dulunya pemalu. Namun tanpa diduga, dia bertemu lagi dengan wanita tua yang kemarin. Dia berbalik dan berjalan menuju mobilnya, yang membuat keduanya ketakutan dan Sarah memutuskan untuk turun. Dia menanyakan kenapa berdiri di tengah jalan, tapi wanita tua itu berkata bahwa Chris bukanlah anaknya. Kemudian suaminya yang bernama Des, datang sambil meminta maaf kalau istrinya yang bernama Noren yang kurang waras sudah mengganggu perjalanannya. Mereka pun berkenalan, dan Sarah memutuskan melanjutkan perjalanan. Tanpa diduga, Noren langsung mengebrak kaca sambil berkata bahwa Chris bukanlah anaknya. Bahkan sambil membenturkan kepalanya ke mobil tersebut, dan Sarah langsung meninggalkannya. Di malam harinya, Chris tampak tidur dengan tenang dan Sarah pun selalu memberi kecupan selamat malam, dan kemudian meminum obat anti cemasnya sebelum tidur. Keesokan harinya, karena penasaran dengan perkataan Noren, Sarah memutuskan pergi ke rumahnya untuk menanyakan sesuatu. Namun tanpa diduga, dia menemukan Noren sudah meninggoy dengan kepalanya saja yang terkubur. Dia pun dimintai keterangan oleh kepolisian mengenai kematian Noren. Di saat itu dia memperhatikan Chris yang sedang bermain panco dengan salah satu polisi, dan tanpa diduga Chris mampu mengalahkannya sampai lawannya patah, namun ternyata itu hanyalah hayalannya saja. Kemudian, Sarah melayat ke rumah Noren yang penuh dengan bingkai yang ditutupi kain hitam. Karena penasaran, dia pun memeriksa bingkai itu yang ternyata merupakan cermin yang jumlahnya banyak. Des kemudian menyapanya dan keduanya mengobrol. Sarah menanyakan mengapa Noren mengatakan bahwa Chris bukanlah anaknya, kemudian Des menerangkan bahwa semenjak kematian putranya yang bernama James, Noren menjadi aneh dan selalu memperhatikan bocah laki-laki yang lewat di hadapannya. Noren percaya bila James bukanlah anaknya lagi, karena James berperilaku beda dari James yang dulu. Des juga memberitahu bahwa James meninggoy karena tak sengaja dia tabrak. Pada sore harinya saat jogging di dalam hutan, Sarah menemukan mainan favorit anaknya yang terjatuh. Dia kemudian memeriksa lubang besar kemarin yang terlihat longsor di tengah lubangnya, namun dia menganggap itu hanya hayalannya saja. Ketika sarapan pagi, Sarah terkejut manakala Chris dengan lahap menyantap makanannya, karena biasanya Chris males makan. Dia kemudian menanyakan apakah kemarin Chris main ke dalam hutan, yang dijawab tidak oleh Chris. Karena Chris tidak mau mengaku, Sarah pun menunjukkan mainan favoritnya yang dia temukan di dalam hutan. Namun Chris tetap menjawab tidak, yang membuat Sarah membentaknya. Hal itu membuat Chris marah dan langsung mendorong meja yang membuatnya sangat ketakutan. Di malam harinya setelah mandi, Sarah mendengar suara aneh dari kamar anaknya. Dia pun mengintip dari celah pintu dan melihat anaknya sedang bermain dengan laba-laba yang dari dulu Chris takuti. Merasa aneh dengan perilaku anaknya, Sarah juga menyaksikan laba-laba itu dikunyah oleh Chris. Sarah kemudian kabur ke kamarnya, dan Chris mendengar suara langkah ibunya yang membuatnya mendekat. Saat Chris memanggil namanya, Sarah menjawabnya dengan selamat tidur sambil menahan takut. Di pagi harinya, Sarah meminta dokter untuk mengecek kesehatan anaknya karena sudah memakan laba-laba yang baru ini dia lihat. Namun dokter tak menemukan masalah apapun dan meminta Sarah untuk fokus mengatasi kecemasannya yang cukup parah. Di sore harinya Sarah kembali menyaksikan perilaku Chris yang aneh dengan menonton TV layaknya orang dewasa. Dia kemudian memutuskan untuk membeli kamera dan mulai mencari tempat untuk menyembunyikan kamera itu di kamar Chris. Setelah menempatkan kamera itu tanpa diketahui anaknya, dia menyalakannya dan kemudian keluar. Di malam harinya sebelum tidur, Sarah kembali meminum obat anti cemasnya. Keesokan harinya setelah menyiapkan sarapan dan memanggil anaknya, Chris memperhatikan luka yang ada di jedat Sarah dan kemudian langsung merobeknya. Untungnya kejadian itu hanya mimpi dan Sarah memeriksa anaknya yang sedang bersiap sekolah dengan perilaku anehnya. Saat anaknya sedang melakukan pertunjukan paduan suara, Sarah mendapat penglihatan yang aneh pada anaknya. Dia memutuskan pergi dari pertunjukan tersebut dan mengatakan pada Louis bahwa Chris bukan lagi anaknya. Saat memberitahu hal itu, Chris datang sambil bertanya mengapa ibunya pergi yang tidak dijawab oleh Sarah. Sambil merasa ketakutan, dia pun kembali meninggalkan Chris di sekolah dan pulang duluan. Setelah sampai rumah dia langsung memeriksa kameranya dan melihat sesosok makhluk menyeramkan. Untuk memastikannya, Sarah mendatangi rumah Des untuk menunjukkan apa yang sudah ditangkap oleh kameranya yang ditaruh di kamar Chris. Dia melihat sesosok makhluk yang sama dengan putranya namun tak menjelaskan apapun dan malah membanting kameranya karena Sarah sudah mengorek luka lama. Saat kembali ke rumah, Chris bertanya mengapa ibunya meninggalkannya di sekolah yang dijawab bahwa Sarah sedang tidak enak badan. Mendengar hal itu, Chris pun memeluknya walau Sarah sudah yakin bahwa Chris bukanlah anaknya. Kemudian, dia menyiapkan makanan yang sudah dibumbui dengan obat anti cemasnya dan memanggil Chris untuk menyantapnya. Setelah itu, Sarah menghampiri Chris yang sedang sibuk nonton dan memintanya untuk melakukan permainan jelek-jelek an muka yang biasa dimainkan. Saat berhitung sampai tiga, Chris tidak melakukan apapun yang membuat Sarah mengatakan bahwa kamu bukanlah anakku. Mengetahui hal itu, Chris mendekatinya sambil menanyakan apa yang ibu pikirkan. Namun Sarah yang tidak mau dipegang oleh Chris, membuat Chris menggunakan kekuatan aslinya untuk melemparnya sampai pingsan. Saat mulai sadar, Sarah melihat bahwa dirinya akan dikubur seperti noren oleh Chris. Setelah mengubur kepala Sarah, Chris mengantuk akibat obat anti cemas yang mulai bereaksi dan membuat Sarah bisa mengeluarkan kepalanya. Dia kemudian membawa Chris ke bawah gudang dan kemudian mengambil cermin yang akan memperlihatkan sosok makhluk yang asli. Seperti dugaannya, makhluk menakutkan tersebut sama persis dengan apa yang ditangkap oleh kameranya. Tanpa diduga, makhluk itu mulai sadar dan berteriak dengan aneh sambil menyerang Sarah. Namun Sarah berhasil membantingnya dan kemudian menguncinya di gudang itu. Kemudian agar makhluk itu tidak keluar lagi, dia pun langsung membakar rumahnya. Setelah itu dia menuju lubang misterius yang ada di dalam hutan dan memutuskan untuk turun ke tengah lubang itu. Tanpa diduga Sarah terperosok masuk dan menemukan sebuah ruangan di bawah lubang itu dan mulai menyusuri tiap jalur yang ada. Ketika sampai di ruangan yang cukup besar, dia melihat banyak tengkorak yang sudah tertimbun tanah. Tanpa diduga, Sarah menemukan Chris yang terbaring lemah dan memutuskan untuk mengeluarkannya. Di saat itu beberapa makhluk bangun karena kehadiran Sarah dan kemudian mengejarnya sampai dipegang. Kemudian makhluk itu berubah menjadi Sarah, yang berarti makhluk itu berubah sesuai orang yang mereka sentuh. Sarah akhirnya bisa melepas pegangan makhluk itu dan kemudian lari sambil membawa Chris. Untungnya, Chris masih hidup walau tampak lemas dan kemudian Sarah membawanya masuk ke dalam mobil. Beberapa minggu kemudian, mereka tak lagi tinggal di rumahnya yang lama dan memutuskan tinggal di pusat kota. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Sarah dengan rutin memeriksa Chris melalui kameranya dan tidak lupa melengkapi semua dinding apartemennya dengan cermin yang jumlahnya banyak karena makhluk tersebut bisa dideteksi melalui pantulan kaca. Terima kasih sudah menonton ya, jangan lupa subscribe jika suka video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.